Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Rodia. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan para operatif medicine post operatif. Jadi di sini untuk post operatif sendiri, ini mencakup post operatif method, kemudian juga special monitoring or treatment based on the anesthetic surgery. Jadi kita juga monitor, monitoring-monitoring khusus pasien tertentu. Kemudian juga membahas disposition, yaitu misalnya post anesthesia care unit, kemudian ICU. Dan juga ada follow-up anesthesi, complication, dan patient outcome. Nah di sini untuk post operatif sendiri merupakan perawatan yang dimulai sejak pasien dipersiapkan keluar dari kamar operasi menuju ke ruang pemulihan dan pasien dikirim ke ruang perawatan. Periode ini sangat penting di mana periode ini dimulai setelah pembedahan dan akhir dari proses anesthesi sampai pasien ini pulih dan siap dipindahkan ke ruangan. Nah risiko pas ke anesthesi ini kita dapat mengelompokkan pasien menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Kelompok satu ini merupakan pasien yang mempunyai resiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiofaskular pas ke anesthesi. Misalnya pasien ini kita harus tahu dulu, misalnya pasien ini harus dirawat di ICU. Kemudian pada pasien kelompok dua, yaitu pasien pas ke anesthesi biasanya masuk sebagian besar di kelompok dua ini. Jadi kita harus tahu pada pasien di kelompok dua ini kita harus mengetahui, kita harus bisa menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Sedangkan kelompok tiga ini ditujukan pada pasien yang menjalani minor surgery. Jadi tidak hanya fungsi respirasinya yang harus adekuat, namun pasien juga harus bebas dari rasa ngantuk, kemudian atak siang, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga pasien dapat kembali pulang. Nah di sini recovery yaitu reverse massage relaxation dan reduced vapor. Jadi kita harus memberikan narkotik analgesik selama operasi sehingga ketika pasien bangun, setelah operasi pasien merasa nyaman dan mereka merasakan nyerinya yang minimal. Kemudian kita memonitor relaksasi ototnya. Kita biasanya berikan reverse muscle relaxation dengan antikoloniesterase inhibitor, yaitu bupaneustikmin, dan ditambahkan antimuskarinik yaitu glikopirolat 0,4 mg. Kemudian kita juga mengurangi ventilasi hingga pasien mulai ada usaha sendiri untuk bernafas. Biasanya kita selama-lamaan kita biarkan pasiennya mengontrol sendiri ventilasinya dan pasien akan lanjut ke recovery selanjutnya. Kemudian kita juga ekstubasi dilakukan saat pasien sudah bangun dan berespon sama suara kita. Jadi kita tidak boleh buru-buru ekstubasi karena bisa menyebabkan pasien menjadi apno. Kemudian kita juga berikan masker oksigen pada pasien dan transportasikan pasien ke pacu dan tetap terjaga kontak verbal dengan pasien selama proses transfer ke pacu. Pacu merupakan post anesthesia care unit, jadi biasanya juga disebut recovery room atau RR. Pacu ini biasanya lokasinya harus satu area dengan kamar operasi. Tujuannya apa? Apabila pasien ini ada perburukan atau diperlukan operasi lanjutan, pasien dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian di post anesthesia care unit ini juga harus ada personal yaitu tenaga medis yang terampil di bidang resusitasi. Selain itu juga harus ada alat-alat yang memadai yaitu peralatan untuk monitoring dan perlengkapan resusitasi sesuai dengan indikasi pasien. Nah, saat serah terima pasien maka ada hal-hal yang harus dijelaskan yaitu jenis anestesi yang diberikan, tindakan pembedahan, dan juga masalah penyulit yang terjadi dalam proses anestesi maupun proses pembedahan. Dan juga kita harus menjelaskan apakah pasien ini ada penanganan atau ada pengawasan khusus yang harus selalu dipantau. Nah, tujuan dari pasien ditaruh di ruangan pemulihan ini apa? Yang pertama, kita harus tujuannya adalah dapat memantau kondisi pasien secara berkala dan mengobati respirasi dan sirkulasi pasien secara cepat dan tepat. Kemudian kita dapat mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi. Kemudian kita dapat mengatasi masalah nyari pasca bedah dan juga dapat memantau luka perdarahan operasi. Nah, kita juga dapat memantau di ruang pemulihan ini, kita dapat menggunakan prinsip 6B yaitu brain, kesadaran, breath respirasi, breath sirkulasi, bawal fungsi saluran cerna, breath sirkulasi, breath sirkulasi, breath sirkulasi, bun aktivitas motorik, nyari, dan suhu. Atau lebih gampangnya kita dapat menggunakan label ini yaitu ada yang pemantauan rutin dan juga opsional tergantung dari pasien. Untuk rutin kita dapat respirasi, kemudian kardiofaskuler, kemudian neuromuskuler, status mental, nyari, dan muamuntah. Nah, untuk opsional kita dapat melakukan elektrokardiogram, bloket muskular, kemudian suhu, urin, dan tren pendarahan. Nah, kita lakukan untuk monitoring kesadaran. Yaitu kita lakukan, biasanya pada kesadaran ini, pemulihan kesadaran ini sering membutuhkan waktu yang lebih lama yang diperkirakan. Biasanya penanganannya kita harus monitor pandavital dan posisikan pasien dengan baik. Dan biasanya pasien yang tidak sadar penuh, itu akan, pasien ini akan gaduh gelisah. Biasanya penyebabnya, kita harus tahu penyebabnya apakah pasien menggunakan ketamin untuk proses anestesi, kemudian apakah pasien ini hipoksia, kemudian pasien ini nyeri hebat, atau bulu-bulu penuh, atau stres prabeda yang berlebih, atau pasien ini merupakan pasien anak-anak. Nah, untuk breath atau respirasi, kita juga harus, ada hal-hal yang harus dipantau. Misalnya, suara nafas paru, frekuensi paru, irama nafas, volume tinggal, kapasitas vital, inspirasi paksa, tekanan O2, dan juga tekanan CO2. Nah, apabila ada sumbatan jalan nafas, kita harus tahu penyebabnya apa. Misalnya, apakah ada lidah jatuh yang keorovarian, atau timpunan sekret dan air liur, atau misalnya ada bekuan darah atau gigi yang lepas, dan juga rekurgitasi. Penanggulangannya, kita dapat penanggulangan menggunakan tampak alat dan dengan alat. Misalnya, untuk tampak alat, kita dapat menggunakan tipe RW manoeuvre yang head engine roof atau jump thrust, kemudian kita posisi pasien miring, kemudian dengan finger sweep. Atau dengan alat yaitu suction, pipa orotraga, dan juga bronchoscopy. Nah, untuk breath atau sirkulasi, kita juga dapat melihat pasien ini tekanan darahnya tinggi atau rendah. Misalnya, hipertensi, kita harus tahu penyebabnya apakah memang pasien ini ada rewad hipertensi, atau pasien dalam keadaan hipoksia, hipercarbia, atau pasien nyari yang berlebih, atau penggunaan vasopressor, atau pasien ini kelebihan cairan. Sedangkan hipotensi, kita harus perhatikan apakah pasien ini kekurangan cairan, atau pasien ini perdarahan, atau otot jantungnya lemah, atau ada dilatasi pengguna darah, misalnya pengobatan dengan pemberian vasodilator. Nah, untuk dunia jantung, kita juga harus memonitor apakah pasien ini normal, tachycardia, bradycardia, atau dysritmia. Nah, tachycardia ini bisa disebabkan oleh hipoksia, hipofolemi, kemudian nyari, temam, atau juga akibat dari organ simpatum mimeti. Nah, bradycardia ini penyebabnya pasien ini misalnya apakah ada referpak pagal, kemudian blok subarachnoid, atau pasien hipoksia. Nah, untuk dysritmia, kita dapat melihat, biasanya kita dapat memonitor dengan adanya EKG, yaitu kita lihat apakah biasanya penyebabnya hipoksia. Nah, untuk brader, kita melihat sensi genjel dan saluran kencing, jadi kita harus memantau produksi urin dari pasien ini. Biasanya produksi urin normal ini lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi, kita harus pantau ini normal, atau pasien ini oligo-uri, atau bahkan an-uri, atau juga poli-uri. Nah, untuk bawal, kita lihat fungsi saluran perkencahnaan. Jadi, kita monitor pasiennya ada mual muntah, atau rekurgitasi. Dan juga, pada mual muntah ini, kita juga harus perhatikan apakah nantinya bisa dapat menyebabkan aspirasi bromoni. Nah, untuk selanjutnya, kita melihat aktivitas motorik atau bone. Jadi, di sini kita biasanya menggunakan pelumpuk otot. Jadi, kita harus lihat pemulihan aktivitas motorik akibat pelumpuk otot pasien ini sudah normal, atau bagaimana. Biasanya, kita mengevaluasinya dengan diminta pasien menggerakkan anggota kira. Nah, untuk nyari, biasanya kita evaluasi perubahan pasien ini, misalnya ada perubahan fisik, atau misalnya psikologis dari pasien. Penilaian dari nyari ini, biasanya kita menggunakan visual analog scale, yaitu kita bagi menjadi tiga, yaitu nyari ringan, nyari berat, nyari sedang, nyari berat. Nyari ringan itu 1-3, nyari sedang itu 4-7, dan nyari berat ini 8-10. Nah, untuk suhu tubuh, kita juga lihat pasien ini normal, hipertermi, atau hipotermi. Hipertermi bisa disebabkan oleh karena obat, atau juga septikemia. Misalnya, untuk hipotermi, kita perlu pikirkan apakah suhu kamar di operasi itu terlalu dingin, atau penggunaan halotan saat anestesi, atau penggunaan infus transfusi darah, atau cairan pencuci organ pada saat operasi, dan juga kondisi pasien. Nah, di sini ada skor pemulihan pasca anestesi. Jadi, nilai ini terlebih dahulu ditentukan apakah pasien ini sudah dapat dipindahkan ke ruang operasi, eh, ke ruangan, atau masih perlu diobservasi di ruangan recovery room, atau high care unit. Jadi, di sini ada tiga macam skor, yaitu skor untuk dewasa, yaitu namanya alder score, kemudian ada steward score, untuk anak-anak, dan juga bobet score untuk spinal anestesi. Di sini kita lihat, yaitu penilaian pada alder score ini, kita lihat nilai warna. Nah, jadi misalnya pasien ini agot kulit, atau mukosannya misalnya merah muda, pucat, atau juga zianosis. Kemudian juga pada pernafasan, pasiennya dapat bernafas dalam dan batu, atau misalnya pasien hanya bisa nafas dangkal, namun pertukaran udangannya sudah adekuat. Atau misalnya pasien ini abnu, atau pasiennya obstruksi. Nah, untuk sirkulasi, kita cek tekanan darah ini kurang dari 20% dari normal, atau 20-50% dari normal, atau tekanan darah lebih dari 50% dari normal. Untuk kesadaran, kita bisa lihat, pasien ini sadar siaga dan orientasi penuh, atau pasien bangun, namun cepat kembali tidur. Kemudian, kesadaran juga apabila pasien ini ternyata tidak ada respon. Nah, untuk aktivitas, kita lihat, so ekstremitas ini semua yang dapat digerakkan, atau hanya dua ekstremitas saja yang hanya digerakkan, atau semua ekstremitas tidak dapat bergerak. Nah, dari skor-skor ini, maksimal dua, dan jika pasien ini tidak dapat, atau nilai terendah adalah nol. Nah, nanti semua ini kita jumlahkan, apabila jumlahnya lebih dari 8, maka penderita atau pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Nah, untuk stay one score, anak-anak, kita untuk penilaannya berbeda, yaitu kita menilai dari pergerakan. Jadi, apakah pasien ini geraknya bertujuan, atau tak bertujuan, atau bahkan tidak bergerak. Dari pernafasan, pasien dapat bantu dan menangis, atau hanya mempertahankan jalan nafas, atau pasien perlu bantuan untuk pernafasan. Nah, untuk kesadaran, nilai pasien ini apakah bisa menangis, kemudian bereaksi terhadap rangsangan, atau tidak bereaksi. Skor maksimalnya juga sama seperti alternate score, yaitu 2, kemudian untuk skor terendah, yaitu 0. Nah, nanti semua skor ini, kita jumlahkan apabila lebih dari 5, benda kita dapat dipindahkan ke ruangan. Nah, untuk bromide score, ini yaitu apabila pasien ini dilakukan semina anestesi. Jadi, yang dinilai, geraknya penilaannya adalah, gerakan penuh dari tungkai, itu 0, tak mampu eksensi tungkai itu 1, tak mampu fleksi lutut itu 2, dan tak mampu fleksi pergelangan itu 3. Pergangan kaki itu 3. Nah, jika bromide score ini 2, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Jadi, skor pemulaan ini sangat penting untuk memutuskan, pasien ini dapat dipindahkan ke ruangan, atau masih harus diobservasi lebih lanjut. Nah, ini merupakan post anesthesia discharge scoring system, yaitu PADS for determining home readiness. Jadi, ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang melakukan one-day care surgery. Jadi, misalnya pasien yang lagi operasi, sore pasien sudah pulang, jadi tidak ada rawat inap. Nah, di post anesthesia discharge scoring system ini, kita bisa melihat dari 4-5 hal, yaitu vital sign, kemudian nausea for and vomiting, surgical breathing, activity level, dan pain. Jadi, misalnya pasien vital sign, misalnya blood pressure dan postnya ini 20% dari baseline sebelum operasi, itu nilainya 2. Apabila blood pressure dan postnya ini 20-40% dari baseline preoperatif, ini 1. Dan apabila lebih dari 40% dari baseline, ini 0. Untuk non-share for meeting, kita lihat untuk yang pasien ini successfully treated with oral medication, ini 2. Misalnya pasien moderate, successfully treated dengan intramuscular itu 1, dan safer continuous after repeated treatment. Itu 0. Nah, untuk surgical breathing, kita harus postoperative breathing ini should be consistent with expected breath loss for the procedure. Jadi, kita lihat minimal, moderate, atau safer. Kita lakukan jika minimal, itu nilainya 2, jika moderate itu 1, dan safer itu 0. Untuk activity level, kita bisa menilai nilai tertingginya 2, dan nilai terendaknya 0. Dan juga pain. Pain ini juga kita harus misalnya minimal 2, kemudian moderate 1, dan safer ini 0. Nah, apabila pasien ini skornya ditemukan 9, maka pasien dapat dinyatakan boleh keluar dari pacu atau pulang. Jadi, untuk pasien dengan 1, jadi harus menggunakan post anesthesia di sasperan sistem ini. Nah, apabila pasien ini sudah boleh pulang, kita harus pastikan pasien ini dihantar atau misalnya pasien ini dijaga oleh orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Hal ini penting terjadi apabila terjadi adanya perburukan, jadi dapat ditangani secara cepat dan tepat. Nah, sekian untuk mengenai post anesthesi. Jadi, ini ada referensinya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.